Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sama Tata Kota Kembali bersama saya Nuria Turikma, jurnalis Tata Kota Kali ini saya sedang berada di Masjid Atta Kwa Yang lokasinya ada di Kemanggisan, Jakarta Barat Dan sudah bersama saya salah satu ustad yang ada di Masjid Atta Kwa Sekaligus juga Ketua DKM Masjid Atta Kwa Bapak Ustadz Ishak Ismail Selamat siang Pak Selamat siang Waalaikumsalam Sehat Pak Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Nah Pak ini kan di bulan suci Ramadan ya Pak ya Kita semua tahu bahwasannya bulan suci Ramadan itu Umat muslim di seluruh dunia melaksanakan saum Puasa, melahan lapar dan juga haus dari pagi sampai sore Sampai terbenamnya matahari ya Pak ya Betul Nah tapi Pak, apa saja sebetulnya hal-hal yang membatalkan puasa Apakah cuma hanya makan dan juga minum Pak? Ya tidak hanya makan dan minum Tetapi juga banyak hal yang membatalkan puasa Di antaranya menurut para ulama adalah berliat membatalkan puasa itu sudah bisa membatalkan puasa Meskipun dia tidak makan dan tidak minum Ya ada niat membatalkan puasanya Padahal dia tidak makan dan minum Ada ulama yang mengatakan itu sudah batal itu Meskipun dia tidak makan dan minum Begitu ya Selain itu yang membatalkan puasa Tidak saja yang sudah dikenal oleh kita sejak kecil ya Kelas kelas 3 SD itu makan dan minum dengan sengaja Muntah dengan sengaja Ya kan Ya pokoknya Yang seperti itulah ya kan Yang banyak hal yang membatalkan puasa Nah ustad ini ada salah satu pertanyaannya ustad dari revisen soal puasa gitu Dia bingung apasah sebetulnya Apakah boleh atau tidak Mari kita simak dulu video ini berikutnya Tidak Ya kalau dilihat Sebab salah satu yang membatalkan puasa kan Keluar mani Mengeluarkan mani Dengan sengaja Kalau mimpi kan tidak sengaja Kita kan tidak 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 berharap bermimpi kan Tapi tiba-tiba mimpi Mimpi itu tidak sengaja Kalau mimpi Ya keluar mani Ya kan Ya kalau Itu lagi mandi aja Setelah mandi Ya udah Kita bisa teruskan puasanya Tidak batal seperti Hai tadi gitu ya kan Ya semuanya tadi Itu jawaban dari ustad Ishak Ismail Soal hal-hal yang membatalkan puasa Termasuk juga tadi menjawab pertanyaan netizen Soal Mimpi bahasa di siang hari ya Semoga itu bisa menjadi wawasan Dan juga pengetahuan Buat kita semua sepanjang Ramadan Semangat buat teman-teman semuanya Buat puasanya Sampai bertemu lagi di tanya ustad berikutnya Jangan lupa subscribe ya 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 Jangan lupa subscribe ya